Indonesia kini tengah becar melakukan sertifikasi terhadap para wisata halal, namun ada yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Ketua Tim Percepatan dan Pengembangan Para Wisata Halal atau TV3H, Rianto Sobyan mengatakan ada 4 sandalisasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya yakni lingkungan atau daerah para wisata tersebut memiliki jaminan halal dan ramah terhadap wisatawan muslim. Yang pasti sangat minimal itu adalah bersedihnya makanan yang bersetifikasi halal atau ada sistem jaminan halal. Terus kedua, kemudahan untuk bersuji dengan air. Terus kemudian yang ketiga, kemudian beribadah. Dan kemudian yang keempat, semua fasilitas, atraksi, dan sebagainya itu ramah terhadap wisatawan muslim atau ramah terhadap wisata keluarga. Jadi 4 keempat yang basic yang tidak bisa ditawar. Rianto juga mengatakan dampak dari sertifikasi halal tersebut membuat para wisatawan makan negara, khususnya dari Timur Tengah, lebih banyak datang ke Indonesia. Dari Jakarta, Tim Rekuburkan TV, Ngaporkan. Terima kasih telah menonton!